Terima kasih. Secara apa ya, mendedikasikan diri untuk kemanfaatan banyak orang, saya pikir itu memang perintahnya agama. Memang misi kita diturunkan ke dunia itu menjadi khalifah di muka bumi. Artinya pemanfaat untuk alam semesta, alam sekitar lah begitu ya. Alam sekitar itu ada makhluk hidup, bahkan makhluk tidak hidup begitu. Di dalam agama bahkan diatur sangat detail sampai ada hadis Rasulullah misalnya yang saya ingat lebih kurang artinya misalnya kamu hematlah air meskipun kamu misalnya menggunakan air di tempat air mengalir. Itu bagi saya itu jauh sekali pemahamannya dan sangat luar biasa bagaimana Islam itu mengatur harusnya kita itu bermanfaat untuk yang lain. Sampai pada titik tidak hanya bisa bermanfaat, tapi bicara sebuah pemanfaatan, tepe yang tepat sasaran begitu. Bahkan hal yang berlebihan misalnya air mengalir tapi disuruh hemat. Itu bagi saya hal yang amat-amat luar biasa. Jadi ada makna yang sangat mendalam dari hadis itu. Itu hanya sekedar contoh saja begitu. Belum lagi yang lain, kalau yang lain teman-teman dan kita semua tentu sudah lebih paham bagaimana kita dianjurkan untuk mematuhi sesama bahwa antara muslim itu bersaudara dan sebagainya. Jadi menurut saya bicara berbagi, bicara melakukan sesuatu, bicara kemanfaatan itu memang bicara tentang manusia itu sendiri. Jadi ya manusia memang harusnya seperti itu. Diinstal oleh Allah, diinstal dari awal memang harusnya seperti itu. Dia terus hidup kalau bicara teori lebih ini, bicara dia adalah insan politik dan sebagainya dia selalu akan terikat dengan orang lain. Nah, bicara hari ini kita bicara sebuah dunia yang atau sebuah zaman yang sangat tidak terbatas. Dulu kita untuk pergi ke negara lain atau berkomunikasi dengan orang di negara lain itu butuh usaha yang sangat keras. Dulu saya ingat waktu SMA atau SMP ada namanya, salah satu hobi itu namanya vilateli. Vilateli itu mengumpulkan perangkong dari berbagai macam daerah, negara dan sebagainya. Tapi bayangkan hanya beberapa tahun saja, mungkin 10 tahun saja, hobi itu tidak ada lagi. Kenapa? Perangkongnya tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang tidak ada kirim surat lagi sekarang dengan WA dengan segala macam. Artinya apa? Ada sebuah loncatan perkembangan yang luar biasa. Dulu ada satu buku yang saya baca, saya lupa judulnya, tapi memprediksi misalnya ketika forum-forum besar itu pertemuan-pertemuan, audiensi-audiensi bisa dilakukan itu jangan tanpa harus bergerak. Dan itu diprediksi terjadi tahun 2030. Tapi hari ini, 2020 sudah terjadi. Kita rapat, saya siap tadi siang rapat di kantor, itu ratusan orang, 250 orang. Kita hanya duduk saja di tempat kita. Jadi dunia itu cepat sekali. Artinya apa? Ini menimbulkan sebuah hal lain, akibat lain misalnya terkait dengan peluang apa yang bisa kita ambil untuk dalam konteks tadi berbagi dengan sesama. Artinya ketika hari ini kita tidak lagi terbatas dengan orang, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak dan sebagainya, justru itu menjadi peluang baik sekali kita untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk sebaik-baiknya atau semaksimal mungkin bisa kita berbagi dengan orang. Dengan apa? Dengan mengandalkan teknologi. Misalnya hari ini, kalau dulu kita untuk menyampaikan satu ide, mungkin kita membayangkan harus ke tempat tertentu, misalnya ke menasah. Kita buat pengumuman dan mungkin beberapa puluh orang akan hadir kalau memang ide kita sangat menarik. Tapi hari ini ada orang yang punya pengikut di media sosial, itu jutaan, ribuan, puluhan ribu dan sebagainya, dalam beberapa menit dia bisa memberikan idenya atau berbagi idenya dengan orang lain. Dan ada ribuan orang yang bisa membaca ide itu dan kalau setuju ada ribuan orang juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan melakukan aksi tertentu untuk mewujudkan ide tersebut. Dan kami dengan teman-teman dalam skala yang terbatas tentunya, melihat bahwa itu sangat nyata adanya. Dan bagi saya, itulah tantangan untuk kita bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang kita punya, koneksi yang kita punya, kemudahan yang kita punya hari ini untuk kemanfaatan bersama. Hari ini dalam hal yang lain, kita juga melihat teknologi, kemajuan dan sebagainya juga terus diiringi oleh sebuah jalan-jalan sosial. Kemiskinan di mana-mana masih tinggi begitu ya. Ada masalah-masalah sosial, ada narkoba, ada pergaulan bebas, ada macam-macam yang ada di sekitar kita. Ada nak putus sekolah, ada orang yang tidak bisa mengakses serana kesehatan dan sebagainya. Yang itu sebenarnya kalau kita mau lebih jeli itu ada di sekitar rumah kita, ada di kampung-kampung kita dan sebagainya. Nah pertanyaannya kita bisa melakukan apa untuk itu, untuk bisa minimal memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Karena saya meyakini bahwa mungkin kita tidak bisa melakukan segalanya atas kondisi itu. Tapi yakinlah bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk kondisi tersebut. Bayangkan satu orang melakukan sesuatu, orang lain melakukan sesuatu, satu orang lain melakukan sesuatu. Berapa ribu orang melakukan sesuatu, berapa ribu sesuatu yang jadi sesuatu gitu ya. Sederhana saya punya kawan misalnya, sebuah komunitas ngopi-ngopi aja. Nggak ada badan hukum, nggak ada apa-apa, segala macam, ada stempel, macam-macam. Mereka punya inisiasi sederhana misalnya tiap hari Sabtu, Minggu setelah mereka ngopi gitu. Itu mereka ke pantai sekalian memang harusnya memang sering ke pantai begitu. Tapi mereka manfaatkan itu ke pantai itu dengan kemanfaatan bersama. Apa kemanfaatannya mereka bawa dalam tangkap mereka ke warung, ke pantai maaf. Itu mereka masing-masing bawa satu karung gitu. Bawa satu karung sambil ngopi, begitu diketikan pantai. Sambilan teman-teman ini melakukan kegiatan membersihkan pantai. Bayangkan hal sederhana, mereka bisa dapat ngopi, mereka dapat kesempatan untuk berbantu. Kemanfaatan untuk lingkungan, lingkungan jadi bersih dan sebagainya. Dan itu dihubungkan dengan teman-teman media sosial saja, mungkin grup WA dan sebagainya. Saya punya beberapa pengalaman praktis. Misalnya ada satu grup WA kami yang saya ikuti itu tiap bulan itu membantu satu keluarga untuk mendapatkan modal usaha. Jadi ada satu grup teman-teman futsal misalnya tiap bulan itu bantu satu modal usaha, kita kita setengah modal usaha untuk perempuan kepala keluarga yang mungkin terbatas di segi modalitas dan sebagainya. Belum lagi bicara misalnya kita menghimpun dana dari teman-teman untuk membangun rumah yang sehari ini alhamdulillah sudah 108 unit. Saya tidak pernah membayangkan misalnya itu bisa terjadi. Kita bisa buat program beasiswa. Hari ini kita mungkin saya sering cari beasiswa. Tapi apakah kita pernah bertanya pada diri kita, apakah tidak ingin kita untuk jadi semacam donor yang kasih beasiswa ke orang lain? Atau mungkin kita belum punya duit? Apakah kita tidak ingin untuk memfasilitasi orang untuk bantu anak-anak biar usaha sekolah dengan baik? Jadi tidak hanya terbatas pada kita cari beasiswa, tapi ayo sesekali mikir bahwa kita bisa jadi lembaga donor untuk kasih lembaga beasiswa. Dan saya dan teman-teman buktikan itu bisa. Hanya melalui WA saja, grup WA. Kita fasilitasi ada anak-anak misalnya yang putus sekolah. Kita dorong untuk bisa bersekolah kembali. Kita cari teman-teman yang punya sedikit penghasilan lebih yang bisa berbagi sebulan 200 ribu saja. Untuk si anak ini biar bisa sekolah. Atau anak dari keluarga yang terancam putus sekolah karena keluarganya mungkin besar, keluarganya banyak anak. Atau pekerjaannya sangat, apa ya, penghasilan sangat sedikit. Misalnya jualan daun pisang, anaknya tujuh dan sebagainya. Itu real saya alami di lapangan, saya temukan di lapangan. Dengan hanya melalui media sosial, orang bisa membantu. Dan misalnya beasiswa, kita sudah bantu 200 lebih anak, 235 lebih anak. Hanya dari WA-WA saja. Ada rumah, ada sekolah dan sebagainya bisa gitu. Nah, intinya apa? Ayo, kita biasakan diri untuk lebih memahami hakikat kemanusiaan seperti di awal tadi. Bahwa kita memang diciptakan untuk menjadi khalifah. Kita diciptakan memang untuk menjadi rahmat untuk lingkungan sekitar kita. Itu satu. Yang kedua, berpikir positif. Tidak perlu kita cari kesalahan gitu ya, kesalahan orang. Ada orang nanti yang mungkin fungsinya memang lembaganya untuk mengontrol. Katakan, bicara pemerintah. Ya, memang ada lembaga khusus untuk mengontrol pemerintah agar jadi baik dan sebagainya. Tapi bagi saya, saya menyarankan teman-teman, ayo kita beri solusi aja gitu. Ayo, kasih solusi aja ke apa yang bisa kita lakukan. Terbatas, tidak ada masalah. Tapi keterbatasan-keterbatasan ketika itu dijalankan oleh banyak orang akan jadi suatu hal yang luar biasa. Karena kan, mari kita sama-sama, saya pikir kita berbagi peran. Dan saya meyakini bahwa berbagi itu juga tidak hanya dibatasi oleh tertentu begitu ya. Berbagi itu tidak harus uang, tidak harus materi begitu. Berbagi ilmu, berbagi inspirasi, berbagi waktu, berbagi apa saja yang berguna untuk orang lain. Yang mungkin potensi kita berbeda-beda, itu juga suatu hal yang luar biasa. Dan saya meyakini bahwa ketika keberbagian itu, sikap-sikap berbagi itu dicampur, bukan dicampur, jadi dikonsolidasikan menjadi satu gerakan yang hebat, itu akan bisa merubah bangsa ini. Kalau kita hari ini selalu menuntut, selalu menghujat negara ini tidak benar lah, kemiskinan tinggi lah, segala macam. Ayo kita sama-sama sekarang alihkan energi kita itu, energi negatif, itu menjadi energi positif. Terus kita bisa buat apa gitu. Tidak usah banyak-banyak, bisa tidak kita tolong satu anak saja yang mungkin butuh sekolah bisa-bisa sekolah. Atau kasih ide yang positif, tidak usah bantulah untuk material. Itu juga kontribusi yang luar biasa untuk negara kita, untuk daerah kita. Yang saya meyakini, itu pada akhirnya akan jadi sebuah gerakan moral yang hebat. Sebuah gerakan publik yang hebat. Saya mengutip misalnya, kata-kata Imam Ali, beliau mengatakan bahwa kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh keburukan atau kejahatan yang terorganisir. Hari ini, kebaikan-kebaikan ini terserat di mana-mana. Saya meyakini bahwa tidak ada banyak orang yang diliput oleh media. Kenapa? Karena memang dia bisa memanfaatkan isu yang baik melalui media sosial, media sosial yang diliput dan sebagainya. Tapi saya meyakini, di kampung-kampung, di daerah-daerah pedalaman, itu banyak sekali orang-orang yang hebat. Mereka yang menyedekahkan hampir seluruh waktu hidupnya untuk sesama. Mereka berbagi tanpa dibayar sama sekali. Mereka tidak pernah berpikir malah untuk dibayar dan sebagainya. Ayo kita lihat itu sebagai inspirasi kita. Kita angkat itu. Biar apa? Biar itu jadi spirit bagi orang lain bahwa, Oh iya, rupanya ada banyak sekali orang-orang baik di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang hebat di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang memang hidupnya untuk berbagi di sekitar kita. Dan pada akhirnya, energi yang dipunyai oleh orang ini kita harapkan menjadi bagian dari energi positif yang akan dipercikkan kepada banyak orang. Banyak orang dapat energi gini. Yang pada akhirnya orang merasa, Saya juga bisa melakukan ternyata. Yang pada akhirnya apa? Menyembangati orang-orang lain untuk juga melakukan hal yang sama dalam keterbatasannya. Orang punya keterbatasan masing-masing. Bagi saya itu, rekan-rekan sekalian. Ayo kita manfaatkan hidup kita yang hanya sekali ini. Tidak ada detik ini tidak akan berulang. Sampai kapanpun tidak akan pernah berulang untuk kedua kali. Ini akan lewat dan lewat. Ayo kita manfaatkan detik per detik hidup kita. Mudah-mudahan, paling kurang kita merubah diri kita sendiri. Ada orang, saya mengutip kata-kata tokoh, saya lupa namanya. Tapi yang dikatakan bahwa kita sering bicara tentang bagaimana merubah dunia. Tapi rupanya kita lupa merubah untuk diri kita sendiri. Jadi ayo, sama-sama kita berubah jadi lebih baik. Banyak sekali guru-guru kita, para orang tua kita, senior-senior kita yang mau berbagi ilmu dan kita. Dan kita beruntung ada di satu komunitas yang positif. Aceh saya pikir positif. Dalam skala tertentu Indonesia juga sangat positif. Dunia kita sangat demokratis. Kita mau ngomong apa saja itu relatif sangat baik. Saya bayangkan misalnya teman-teman yang pernah di negara tetangga kita misalnya. Itu untuk organisasi saja tidak begitu mudah. Jadi artinya apa ketika kita ambil hal positif ini, hal-hal-hal kita mau demo-demo saja boleh gitu. Apalagi hal kebaikan yang kita buat, inisiasi apapun itu pasti akan mudah selama itu tidak melanggar hukum dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!